Seperti mobil yang di sebelah kita ini, kita masih ada untuk Nik 2022. Tentunya bakal, diskonnya bakal lebih gede lagi. Jadi untuk bapak ibu yang berminat, buruan, keburu, kehabisan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Di Pras, channel yang mulai info-info seputar otomotif. Hari ini saya berkunjung di salah satu showroom Honda, tepatnya di Honda Pondok Gede. Dan seperti biasa, saya nggak sendiri, kali ini kita ditemani sama salah satu sales marketing. Diperkenalkan diri dulu, Kak. Terima kasih, Mas Pras. Perkenalkan, Bapak Ibu, saya dengan Safira Merani. Ini saya sales marketing dari Honda Maju Pondok Gede. Bagi Bapak Ibu yang ingin membutuhkan informasi atau membeli mobil Honda, bisa hubungi saya di 0858-91388-150. Untuk Bapak Ibu juga yang ingin berkunjung ke showroom kami, kita ada di Jalan Raya Pondok Gede, nomor 20, Jakarta Timur, tepatnya di dekat Plaza Pondok Gede. Dengan Kak Safira, salah satu sales marketing dari Honda Maju Pondok Gede. Oke, nah mumpung ada Kak Safira nih, langsung aja kita tanya ya. Ada promo apa, Kak, di Honda Pondok Gede ini? Oke, makasih, Mas Pras. Kalau untuk promo, kita jangan khawatir. Kita juga untuk, seperti mobil yang di sebelah kita ini, kita masih ada untuk Nik 2022. Tentunya bakal, diskonnya bakal lebih gede lagi. Jadi, untuk Bapak Ibu yang berminat, buruan, keburu, kehabisan. Mantap! Untuk Bapak Ibu yang ingin kredit, kita bisa starting DP mulai 10%, dalam tenor 8 tahun. Nah, jadi masih ada Nik 2022 untuk Honda HR-V ini ya? Betul. Selain Honda HR-V, ada yang lain atau nggak? Ada. Kalau kita untuk Nik 2022, kita masih ada Brio, City Hatchback, bahkan CR-V juga masih ada, Kak. CR-V juga ada ya? Wah, menarik banget teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang cari mobil, ini momennya, masih ada Nik 2022, yang secara model dan fitur, sama dengan 2023, tapi tentunya, diskonya lebih gede ya? Betul, Kak. Nah, langsung aja, mumpung masih ada, hubungin Kak Safira, karena stoknya pasti terbatas ya? Iya, betul. Sebelum stoknya habis, buruan hubungin Kak Safira, nomornya ada di bawah. Nah, kalau ada yang ingin test drive nih, Kak? Bisa, Kak. Kalau misalnya Bapak Ibu yang ingin test drive, bisa hubungi Vira, atau juga unitnya bisa diantar ke rumah. Jadi, fleksibel ya? Yang penting janjian dulu dengan Kak Safira, biar disiapin unitnya dulu, mau test drive dibawain ke rumah bisa, mau janjian di showroom juga bisa ya? Kalau di showroom tentunya akan lebih fleksibel, karena banyak mobil yang bisa dicobain. Tapi kalau ke rumah, ya tentunya unit yang itu aja ya? Iya. Oke, langsung aja, jangan ragu-ragu lagi, nego sampai deal, maka akan dibantu sama Kak Safira. Oke, dan pada video kali ini, kita tentunya akan membongkar unit, seperti biasa, unit yang di samping kita ini. Di samping kita ini sudah ada satu unit Honda HR-V RS Turbo Sensing ya, yang merupakan Honda HR-V tipe tertinggi. Kira-kira seperti apa spek dan juga fitur-fiturnya? Untuk itu, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar, lebih dalam. Oke, langsung aja kita mulai bongkar, serbiasa kita awali dari depannya terlebih dahulu, karena ini adalah yang tipe tertinggi atau terlengkapnya, jadi dia sudah dilengkapi dengan Honda Sensing. Di mana untuk Honda Sensing-nya ini, dia memiliki beberapa fitur ya, di antaranya dia ada Collision Mitigation Brake System, yaitu sistem pengereman otomatis, di mana kalau kendaraan ini mendekati objek yang berhenti, misalkan ada kendaraan berhenti di depannya, orang nyebrang atau orang bersepeda, kemudian sudah dekat, kita belum melakukan pengereman, maka HR-V ini dia akan bisa melakukan pengereman otomatis. Selain itu juga ada Adaptive Cruise Control, di mana kalau kita mengaktifkan cruise control-nya, kemudian ada kendaraan yang kecepatannya lebih lambat dari HR-V ini, maka dia akan bisa menyesuaikan kecepatan kendaraan di depannya. Lalu juga dilengkapi dengan Lane Keeping Assist, yang akan menjaga kita, agar selalu di jalur marka jalan. Selain itu juga dilengkapi dengan Road Departure Mitigation, di mana untuk menjaga juga ya, agar selalu di marka jalan, jadi kalau seadanya kita sudah diperingatkan, tapi masih tetap pindah jalur tanpa melakukan send, maka dia akan menginterferensi, setirnya akan bisa mengarahkan kendaraan secara otomatis untuk berada di jalur yang lebih aman. Lalu dilengkapi juga dengan Lead Car Departure Notification System. Ini adalah sistem yang akan memberikan peringatan kita, ketika kita lagi berada di lampu merah, misalkan kemudian kendaraan depan sudah jalan, karena sudah lampu hijau, maka dia akan memberikan peringatan supaya kita segera mengikuti kendaraan di depannya untuk segera bergerak. Dan yang terakhir, dia juga dilengkapi dengan Auto Hike Beam, di mana kalau ada kendaraan yang papasan dari depannya, otomatis lampu dari HR-V ini dia bisa meredup ya, agar tidak silo dengan kendaraan yang di depannya. kemudian kita lihat di bawah kacanya juga tentunya ada dua buah hyper kanan-kiri ya, ini standar, dan pada kap mesinnya ini juga ada garis-garis lekukan kanan-kiri, jadi tampak elegan pada kap mesinnya. Lalu kita lihat untuk model desain grill ornamentnya, ini modelnya honeycomb, di finishing warna hitam, dengan ornamen berbentuk kayak tombol piano yang di finishing warna krum ya, jadi dia tampak sporty juga, di sebelah kirinya dia ada logo RS berwarna merah, dan di tengahnya dia ada logo Honda berwarna krum. Lalu kita lihat detail dari lampunya, untuk lampu utamanya, lampu dekat dan jauhnya ini sudah LED ya, kemudian untuk lampu senjanya, dia yang ada di atasnya ini, modelnya kayak alis, sudah LED juga, dan sudah bisa bergantian juga dengan lampu sennya yang sudah sequential. Lalu di bawah, di sini juga dilengkapi dengan fog lamp ya, modelnya juga garis atau panjang dengan lampu LED, dan kita lihat untuk desain dari body kit bawahnya, dia di finishing warna hitam ya, di tengahnya dia ada ornamen list berwarna krum juga, dan di tengahnya dia ada kisi-kisi ruang terbuka, dengan model garis-garis, ada 5 garis ya, yang ada ornamen list warna merahnya juga. Dan ini adalah tampak seluruan, eksterior wajah depan dari Honda HR-V RS Turbo Sensing 2023. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya, untuk mesin dari Honda HR-V tipe RS ini, ini beda dengan HR-V tipe lainnya ya, jadi dia dilengkapi dengan mesin 1500 cc, 4 silinder DOHC, dengan teknologi VTEC ya, dan juga sudah dilengkapi dengan turbocharger, jadi dia memiliki tenaga yang cukup besar, yaitu 177 PS pada 6000 RPM, dan torsi maksimal 240 Nm pada 1700 sampai 4500 RPM. Dan kita lihat, padakah mesinnya juga sudah dilengkapi dengan peredam, untuk meredam panas saat mesinnya diaktifkan. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya, kita lihat dari kaki-kakinya, untuk Honda HR-V tipe RS ini sudah dilengkapi dengan velg R18 ya, dengan ukuran 225x50 untuk bannya, rem depannya sudah cakram, yang sudah dilengkapi dengan teknologi keamanan ABS, EBD, VSC, Hill Start Assist, dan juga Hill Design Assist, jadi secara fitur keamanannya sudah cukup lengkap. Lalu di atasnya juga di sini ada over fender berwarna hitam ya, dan seolah-olah over fender-nya ini menyambung dari body kit depan, body kit samping, over fender belakang, dan body kit belakang. Lalu kita lihat untuk sepionnya, ini di finishing sewarna body ya, sudah dilengkapi dengan lampu sen, dapat dilipat otomatis juga, dan pengaturan kacanya juga sudah elektrik, serta sudah terintegrasi dengan smart entry-nya. Lalu kita lihat untuk handle pintunya, di sini juga model tarik sewarna body, dan sudah lengkap dengan akses smart entry-nya juga. Dan kita lihat untuk handle pintu belakang, ini adalah keunakan HR-V ya, dari awal dia modelnya itu di atas sini, jadi cukup unik, berbeda dengan mobil-mobil pada umumnya. Lalu kita lihat untuk roda belakangnya, untuk remnya, dia sudah dilengkapi juga dengan rem yang sudah cakram. Dan ini adalah tampak seluruhan, eksterior samping dari Honda HR-V RS Turbo Sensing 2023. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya, dari atas sudah dilengkapi dengan sub-fin antena sewarna body ya, kemudian ada roof spoiler, dengan stop lamp di tengahnya ya, dan kanan-kirinya juga ada ornamen berwarna black dove. Lalu kita lihat untuk kacanya juga sudah dilengkapi dengan kaca yang defogger, jadi akan anti-embun saat hujan, dan dilengkapi juga dengan wiper belakang. Lalu di tengah ini tentunya ada logo Honda berwarna krom ya, dan kita lihat detail dari lampu belakangnya. Untuk lampu belakangnya ini sudah full LED, modelnya garis ya, dari kanan ke kiri menyambung, kemudian untuk lampu remnya juga sudah LED, namun untuk lampu sen dan juga lampu mundurnya, masih bolam di sisi dalam. Lalu di bawah lampu kita lihat, di sebelah kanan ada emblem RS Turbo, yang menunjukkan tipe RS dengan mesin turbo, di tengahnya sini juga dilengkapi dengan kamera belakang ya, jadi untuk keamanan saat kita mundur, bisa melihat objek-objek di belakang kendaraan, dan di sebelah kiri ada emblem Honda HR-V berwarna krom. Lalu di bumpernya, di tengah ini dia ada 2 titik parking sensor, serta ada 2 titik corner sensor ya, jadi ada 4 titik sensor, yang tentunya akan membantu saat kita lagi mundur ya, selain ada kamera, ada 4 titik sensor. Lalu kita lihat untuk bumper bawahnya ini, dia body kit di finishing warna black glossy ya, dan dia juga ada alis ornamen berwarna krom juga, serta kanan kirinya ada 2 lampu reflektor, dan di paling bawah dia juga dilengkapi dengan dual muffler ya, jadi ada 2 kanan dan kiri. Dan ini adalah tampak seluruhan eksterior belakang dari Honda HR-V tipe RS Sensing 2023. Untuk kuncinya, untuk Honda HR-V tipe RS ini sudah kiles atau smart key seperti ini ya, dan modelnya cukup kecil, jadi simple untuk disimpan. Di belakangnya ada logo Honda, di depan ada tombol lock dan unlock ya. Saat kita lock, dia nyala lampu sen, saat kita unlock, dia juga langsung membuka ya, karena untuk spionnya sudah terintegrasi dengan remote-nya. Lalu, kita juga bisa nyalakan mesin dengan kuncinya ini ya, di sini ada tombol hold. Nah, caranya kita kunci terlebih dahulu, saat kita kunci juga dia terlipat ya. Kemudian kita pastikan sekali lagi ya, bahwa mobil benar-benar terkunci, lalu kita tekan tombol hold-nya ini ya, di sini. Nah, ini mesinnya dia langsung nyala ya, saat nekennya memang agak lama. Kemudian untuk matikan juga mesinnya, kita juga bisa dari sini nih. Nah, ini mesinnya sudah mati. Lalu, di sini juga ada tombol untuk membuka bagasi ya. Jadi, kita lihat bagasinya, kita buka pakai remote. tekan lama, dia terbuka ya. Dan untuk menutupannya kembali juga bisa dari remote ya. Oke, kemudian karena ini sudah kiles atau smart key ya, jadi sebenarnya untuk mengunci atau membuka lock dari pintu-pintunya, cukup kantongin atau bawa di tas juga bisa. Lalu kita mendekat, di sini ada tiga garis, ini untuk lock ya. jadi ini sudah terkunci, dan kalau kita mau membuka, kita masukkan aja jari kita ke sini. Nah, ini sudah terbuka lock dari pintu-pintunya. Kita lihat interior dalamnya. untuk door trimnya kita lihat di sini, di dominasi warna hitam ya. Dan untuk bahannya ini, dia sudah soft touch nih, di bagian door trimnya ini. di sini juga ada lapisan soft touch atau lapisan kulit ya. Dan untuk handle pintunya juga sudah di finishing warna silver, di sini ada list warna silver juga ya. Dan untuk armrestnya juga di sini soft touch juga ya. Jadi sudah dilapis kulit berwarna hitam, di sini ada tempat penyimpanan terbuka, ada power window-nya ya. Di sini ada central lock, dan ada untuk melipat spion, dan untuk matur kaca-kaca spionnya. Lalu di bawah sini, dia juga ada satu buah cup holder, satu door pocket, dan satu buah speaker. Kita masuk ke dalam. Di dalam di sini untuk dashboardnya secara keseluruhan, di dominasi warna hitam juga ya, dari kanan ke kiri, dengan bahan hard plastik ya. Kemudian di atas speedometernya ini, khusus dia sudah lapisan soft touch juga ya. Di sini, kemudian di pojok sini juga dia ada speaker tambahan. Di sini untuk isi-isi AC mengarah ke kaca, dan di sini untuk isi-isi AC sebelah kanannya ya. Dan untuk modelnya ini, putarannya ini juga cukup klasik ya modelnya ya. Dan di bagian sini dia di finishing warna hitam, dengan lapisan soft touch juga ya, dan ada list ornamen berwarna silver. Lalu di bawah ini ada tombol untuk membuka bagasi, jadi untuk membuka bagasi bisa dari tombol ini juga. Kemudian ada parkir assist, ada tombol VSC atau traction control, dan juga ada tombol Honda sensingnya ya. Di bawah ini ada tempat penyimpanan kecil, di sini ada slot untuk membuka TG BBM dan cup mesinnya, dan di bawahnya tentunya ada gas dan rem saja ya, karena yang kita bongkar kali ini tentunya hanya tipe Matic atau CVT ya. Lalu untuk bahan joknya, untuk yang tipe RS ini, sudah full dilapis kulit ya, berwarna hitam, dengan bintik-bintik di tengahnya, dengan jahitan warna merah ya, jadi tampak sporty dan juga terlihat elegan. Lalu untuk pengaturan sandaranya, dia masih manual, untuk pengaturan ketinggiannya juga masih manual ya, untuk pengaturan maju-mundurnya dia masih manual. Dan untuk joknya ini, dia juga ada airbag samping ya, karena sudah dilengkapi dengan 6 airbag. Untuk setirnya, dia modelnya 3 spok ya, dan di sini sudah dilapis kulit dengan jahitan warna merah, di bagian kanan kiri ada tombol-tombol yang di finishing warna black glossy ya, begitu pula di bawah juga ada ornamen warna black glossy. Di tengahnya ada logo Honda berwarna krom, dan dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi. Lalu di sebelah kanan, di sini ada tombol-tombol untuk pengaturan adaptif cruise controlnya ya, serta ada tombol untuk pengaturan link keeping assistnya ya, yang tadi kita bahas di depan. Lalu di sebelah kiri, ada tombol untuk pengaturan MID, dan juga untuk audio controlnya ya. Lalu untuk setirnya ini, dia juga bisa diatur naik-turun, dan juga sudah bisa maju-mundur ya, jadi sudah lengkap, sudah tilt dan teleskopik. Di belakang setir, di sini juga dilengkapi dengan paddle ship, kanan-kiri ya, jadi walaupun metik, tapi kita bisa berkandara layaknya mobil manual atau mobil spot, dengan mengurangi gigi sebelah kiri, atau menambah gigi sebelah kanan yang plus, jadi kita tentunya akan mendapatkan akselerasi, layaknya mobil manual atau mobil spot. Di sebelah kanan, di sini ada sakar selan untuk menyalakan lampu-lampunya ya, lengkap dengan pilihan auto, dan juga ada tombol untuk menyalakan kamera spion sebelah kirinya. Lalu di sebelah kirinya, dia ada sakar selan untuk menyalakan wipernya ya, yang sudah intermittent. Sekarang kita menyalakan mesin, untuk menyalakan mesin, kita injak rem lalu tekan tombol smart engine-nya ya, karena sudah smart engine, dan saat dinyalakan kita lihat tampilan dari sepedometernya seperti ini, sudah layar full TFT ya. Di sebelah kiri ada tampilan RPM-nya ya, kemudian lengkap dengan untuk peringatan-peringatan, seperti pemakaian seatbelt, dan juga untuk pintu-pintu yang masih terbuka atau belum rapat juga ya. Kemudian di tengah dia ada indikator juga untuk ronda sensing-nya, kemudian ada indikator untuk transmisinya juga ya, posisi di parkir, kemudian rem tangan di sebelah kiri, dan ada seatbelt juga ya. Dan di tengah dia juga ada untuk sepedometernya ya, dia sudah digital seperti itu juga ya. Lalu di sebelah kiri untuk MID-nya ini juga kita bisa cek di sini. Nah, di sini untuk kita bisa setting untuk honda sensing-nya tadi, ada lane keeping assist, kemudian di sini juga ada untuk collision mitigation braking system-nya ya, bisa dari sini juga. Jadi untuk informasi-informasinya ini cukup lengkap banget untuk settingan di tampilan kombinasi meternya ini ya. Kemudian ada untuk menu setting juga, customer's display, information, lalu di sini ada tokometer juga ya, untuk rata-rata bahan bakar juga ada di sini. Jadi cukup informatif, dan juga modelnya sudah modern ya, kayak mobil-mobil jaman sekarang. Oke, kita langsung ke tengah. Di tengah sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya, dan modelnya dia floating, dan opening-nya saat mesinnya dinyalakan, dia ada animasi logo Honda. Lalu kita lihat fitur-fitur lainnya, di sini ada radio, kemudian ada USB atau iPod juga ya, untuk Bluetooth juga bisa, untuk koneksi ke telepon juga bisa, kemudian ada menu apps juga ya, di sini untuk koneksi ke Android, lalu di sini ada menu setting ya. Kita lihat ada pengaturan bahasa, Bluetooth, audio, kemudian pengaturan display juga, untuk jam, kemudian untuk opening-nya juga bisa dirubah-rubah ya, dan ada smartphone connection ya, untuk smartphone connection-nya ada Apple CarPlay dan Android Auto. Lalu di sini lengkap ya, dengan untuk kamera belakang, kemudian ada landwatch juga ya, jadi untuk landwatch-nya itu, kalau kita send ke kiri, dia otomatis menampilkan tangkapan kamera dari spion kirinya ya, jadi tentunya akan lebih aman, kita bisa melihat lebih jelas ya. Kemudian di sini pengaturan-pengaturan lainnya juga cukup lengkap. Jadi cukup menarik untuk audionya ya, tapi dia untuk saat mundur hanya ada kamera belakang aja ya, karena belum ada kamera 360, dan tampilannya bisa dirubah juga ya, ada 3 tampilan seperti ini ya, jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita, nyamannya seperti apa. Oke, cukup menarik untuk tampilannya ya, jadi cukup lengkap fitur-fiturnya, di kanan kiri audionya dia ada blower AC utamanya ya, ada 2, dan yang di sebelah kiri dia seolah dia menyambung dengan kisih-kisih AC sebelah kirinya ya, dan tampilannya itu dia cukup elegan dan klasik gitu ya. Lalu di bawah audio sini, dia juga dilapis bahan soft touch ya, atau kulit berwarna hitam, dan di sebelah kirinya ada list ornamen berwarna chrome ya, dan kita lihat yang menarik juga adalah tampilan dari pengaturan AC-nya ya. Selain sudah digital, dia tampilannya juga cukup klasik juga. Di sebelah kiri, dia ada putaran untuk pengaturan temperatur, di tengahnya untuk mode arah semburannya ya, bisa ke badan, badan kaki, ke kaki aja, kemudian di sebelah kiri untuk pengaturan blowernya ya, lengkap dengan tombol AC-nya, kemudian untuk sirkulasi udaranya, kemudian ada front defogger dan rear defogger, untuk kaca depan dan belakangnya agar nggak berembun, dan ada pilihan auto dan max pull juga. Lalu di bawah sini, dia ada 2 port USB juga ya, kanan kiri ada 2, kemudian di tengahnya dia ada tempat penyimpanan kecil, dan di bawah sini juga ada tempat penyimpanan lagi ya, yang cukup besar juga, dan dilengkapi dengan 1 buah power outlet. Dan kita lihat panel di bagian bawah sini, dia ini cukup elegan, dan tampilannya cukup sporty ya, dan ada ornamen warna chrome-nya, dan secara keseluruhan, tampilan center cluster atau dashboard-nya, ini juga memang dia menampilkan sistem yang elegan, dan ada unsur klasiknya gitu ya, dan juga sporty juga. Lalu kita lihat untuk desain dari tuas transmisinya, modelnya cukup mungil juga, di sini ada ornamen warna chrome, di bawahnya juga sudah dilapis kulit dengan jahitan warna merah juga ya, dan di sekitarnya di finishing warna black glossy, dengan pilihan P untuk parkir, kemudian R untuk mundur, neutral, dan drive ya, dan tentunya sudah triptonik juga, karena sudah ada paddle ship ya, jadi kita bisa berkendara layaknya mobil manual, atau mobil sport, walaupun ini mobil matic. disini dia ada tombol untuk drive mode ya, ada normal, eco, dan juga spot ya, lalu disini dia ada tombol untuk desain asisnya, jadi kalau pas diturunan, supaya lebih aman, mengunci dia, kemudian disini dia untuk rem parkirnya sudah elektrik ya, jadi bukan yang model rem tangan tarik lagi, dan lengkap dengan brake hole. lalu disini ada tempat penyimpanan terbuka untuk cup holder ya, ada dua, cukup dalam juga untuk penyimpanan, dan disini juga dilengkapi dengan konsul box yang sudah dilapis kulit ya, dan ini penempatannya cukup lumayan, jadi buat armrest juga masih nyaman ya, dan kita buka disini juga dia cukup gede juga ya, untuk boxnya ini, karena dia modelnya persegi seperti ini. Di depan sini, juga dilengkapi dengan laci utamanya yang cukup besar ya, untuk penyimpanan, kemudian di bagian atasnya ini tadi ya, yang dilapis kulit atau soft touch ya, warna hitam, dan ada list ornamen berwarna krom ya, dan di atasnya ini, dia juga dilengkapi dengan airbag untuk penumpang depan, dan di pojok sana juga ada speaker tambahan. Di atas, di pilar A-nya juga ada airbag samping juga ya, karena sudah dilengkapi dengan airbag samping, disini juga ada sun visor ya, lengkap dengan kaca, dan lampu juga, kemudian disini ada pegangan tangan yang sudah retrack, bisa dilipat seperti ini, dan yang paling menarik adalah di bagian tengah ini ya, jadi dia sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof ya, jadi bukanya dia manual, dan kacanya ini nggak bisa dibuka, jadi hanya kita bisa melihat pemandangan di atas aja, tapi nggak bisa dibuka full. Oke, nutupnya juga manual, kemudian disini untuk lampunya ya, dia sudah LED berwarna putih, kanan-kiri, lengkap dengan koneksi ke pintu, jadi kalau ada pintu yang terbuka, dia otomatis menyala seperti ini ya, tapi kalau pintu-pintunya sudah rapat semuanya, dia akan mati otomatis, jadi ini bisa jadi indikator juga, kalau kita mau nyetir kok ada nyala lampu nih, berarti ada pintu-pintu yang harus kita cek, dan kita tutup semuanya, baru kita jalannya, kemudian untuk spion dalamnya, dia masih standar, atau manual seperti ini ya, dan disini untuk radar yang tadi itu, untuk Honda sensingnya, dan di kanan juga dilengkapi dengan sun visor, lengkap dengan kaca, dan juga lampu juga, dan di bagian atas driver, ini juga masih ada pegangan tangan, yang sudah retract juga, kemudian pada jognya, juga tentunya dilengkapi dengan seatbelt ya, dengan 3 titik penguncian, di bagian driver, begitu pula dengan penumpang depannya, juga 3 titik penguncian, lalu di atas jog, disini juga ada headrest 2, kanan-kiri, dan ini juga cukup tebal, untuk headrestnya ini, dan kita lihat untuk jognya lagi ya, jadi dia bahannya sudah dilapis kulit, dan bahannya cukup tebal juga, dengan motif-motif, bitik-bitik di tengahnya, dan ada jahitan warna merah ya, lalu di samping sini, sama dengan kursi drivernya, dia ada airbag samping juga ya, dan di bawah sini, di depan juga tentunya, dilengkapi dengan satu set karpet alas, sekarang kita bongkar, untuk interior baris keduanya, untuk membukanya, ini handle-nya yang tadi ya, cukup unik, modelnya disini, cukup modern ya, beda pada mobil umumnya, dan kita lihat, untuk door trimnya, disini bahannya hard plastik ya, kalau tadi di depannya, yang atas ini sudah soft touch, disini hard plastik, tapi ada lapisan soft touch juga ya, dengan ornament berwarna silver juga, begitu pula dengan handle pintunya, juga sudah dilapis ornament warna silver, lalu pada armrestnya, ini sudah soft touch juga ya, warna hitam, kemudian disini ada citerbuka juga kecil, dan disini dia ada tombol power window-nya juga ya, dan dilapis warna black glossy, dan ada tempat penyimpanan kecil, serta di bawahnya ada satu buah speaker, nah sekarang kita sudah berada di interior baris kedua, dari Honda HR-V, tipe RS sensing ya, secara ruang cabin, ini menurut saya cukup lega ya, dari legroom saya, ke arah jok depannya, ini jauh ya, dan untuk headroom-nya, dengan tinggi saya 167, ini juga masih lumayan, masih 5 jari lebih ya, jadi sekitar 9 jari, dari tinggi 167, lalu di kanan ini juga ada pegangan tangan, sudah retrek juga, lengkap dengan gantungan, kemudian di platformnya ini, juga ada 2 lampu ya, lampunya ini sudah LED, dan dia modelnya touch, kayak gini ya, jadi cukup menarik, cukup modern juga, tampilannya, kemudian di atas ini juga dia ada, panoramik lagi ya, tapi ini dia bukanya manual, dan ini cukup unik, jadi dia disangkutin, kayak gini ya, jadi bukanya harus manual, seperti ini, sedikit agak repot sih, karena kenapa enggak kayak depannya aja, tinggal di kebelakangin gitu ya, tapi modelnya seperti ini, dan kalau panas, nutupnya ya sama, harus manual juga ya, kayak gini ya, kita tutup, jadi panoramiknya seperti ini, cara buka dan tutupnya, cukup unik ya, kemudian kita lihat, kanan kiri di pojok sini ya, jadi dia ada airbag juga, karena sudah dilengkapi dengan airbag samping tadi, kemudian di sini juga ada seatbelt, dengan 3 titik penguncian ya, kemudian di tengah juga 3 titik penguncian, dan di kiri juga 3 titik penguncian, jadi ada 3 seatbelt dengan 3 titik penguncian di belakang ini, lalu di atas juga ada headrest 3, jadi tengahnya juga tetap ada headrest, jadi semuanya akan merasa nyaman ya, dan juga aman tentunya, dan menariknya di sini, kalau kita berdua atau sendiri aja, bisa jadi amres juga ya, dan di tengahnya juga ada tempat penyimpanan cup holder, atau botol minum, lalu kita lihat disin dari joknya lagi ya, jadi ini cukup tebal juga untuk joknya, sudah dilapis kulit, bahannya warna hitam, dengan bintik-bintik di tengahnya, dan jahitan warna merah juga ya, dan di sini juga lengkap dengan isovic, jadi kalau menambah kursi baby, tinggal ikat saja di isovic ini, lalu di depan sini juga ada dua kantong kanan kiri ya, kemudian di tengah ini untuk blower AC belakangnya, di bawah ini, di bawahnya juga ada dua port USB, ada tempat penyimpanan juga di bawahnya ini, dan satu set karpet alas. sekarang kita bongkar untuk bagasinya, untuk membuka bagasi ada empat cara ya, dia bisa dibuka dari cake sensor ya, jadi kalau kita bawa barang banyak, nggak bisa ngeluarin kunci, kita bisa gunakan fitur ini, kita cukup mendekat dengan bawa kunci di kantong ya, nah ini kita bisa ionkan kaki, ini bisa terbuka secara otomatis ya, memang agak nyari-nyari sensornya sedikit, tapi dia bisa gitu ya, karena kita nggak bisa ngeluarin kunci gitu, lalu untuk menutupnya kembali juga bisa dari kick sensor juga, nah ini terkadang kendalanya adalah, nyari sensornya itu agak sulit ya, jadi agak sedikit sabar kadang, tapi kalau udah terbiasa, mungkin akan lebih gampang gitu ya, karena udah tau posisinya sensornya itu di mana, lalu yang kedua, kita juga bisa buka langsung dari sini, secara otomatis juga, kemudian kita juga bisa buka ataupun tutup dari tombol yang ada di depan tadi ya, jadi yang sudah saya tunjukin tadi, kemudian kita juga bisa tutupnya kembali dari sini, terus kita yang terakhir, yang tadi sudah kita bahas juga, yaitu bisa buka atau tutup dari remote juga ya, caranya tinggal tekan tombol agak lama aja, dia sudah terbuka secara otomatis, dan untuk menutupnya kembali juga bisa dari remote, tapi sebelum kita tutup, kita lihat dulu bagasinya, nah untuk bagasi dari HR-V ini lumayan ya, dia cukup lega, cukup besar ya, tapi dia untuk ketinggiannya dia agak kurang, karena dia bodinya itu agak bongkok gitu, tapi kalau kita butuh bagasi yang lebih luas, kita bisa lipat joknya juga ini, pelipatannya bisa setengah-setengah ya, 40% atau 60% ya, jadi bisa salah satu yang dilipat, atau dua-duanya seperti ini 100%, dan dia uniknya, dia sudah rata dengan lantai, jadi kalau kita butuh bagasi yang lebih luas, atau panjang juga, ini tentunya akan sangat menarik sekali ya, kemudian di kanan kiri, disini juga dilengkapi dengan lampu bagasi, sudah warna putih ya, jadi cukup terang, dan dia juga ada pengikat disini juga, kalau perlu ikat-ikat lebih gampang juga ya, kemudian di kiri sini dia juga ada box terbuka ya, bisa untuk menyimpan barang-barang kecil, kanan kirinya, dan di sebelah kiri sini, dia ada untuk penyimpanan toolkit ya, ada donkrak dan ada toolkit standar lainnya, serta kalau kita buka karpet bagasinya ini, disini sudah ada ban cadangannya, dan untuk ban cadangan HR-VRS ini, dia sudah sama dengan 4 roda lainnya ya, jadi sudah velg R18, oke kita tutup, seperti ini aja untuk bagasinya, nah kita tutupnya pakai ini aja ya, biar lebih gampang, nah tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur dari Honda HR-V RS Sensing 2023 ya, yang merupakan Honda HR-V tipe tertinggi, jika Bapak Ibu berminat untuk membeli Honda HR-V ini, ataupun Honda-Honda tipe-tipe lainnya, apalagi masih ada stok 2022, yang tentunya terbatas, langsung jangan sungan-sungan hubungin Kak Safira, nomornya ada di bawah, Bapak Ibu, kalau butuh informasi seputar harganya juga, beserta info promo dari Kak Safira, saya juga sudah lampirkan di kolom deskripsi juga ya, jadi Bapak Ibu, klik judul di bawahnya ada deskripsi, sudah ada harga lengkap Honda di bulan ini, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Di Pras, segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Di Pras, jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon di maafkan, dan silahkan berikan masukan di kolom komentar, saya Andi Pras, saya Safira, pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampai jumpa di video selanjutnya,